Intro Hey guys, welcome back to my channel, Felicius here And today, aku mau bikin Black Friday Slash Boxing Day Haul Nah, aku bakal mulai haul-nya dari baju dulu aja ya Jadi, brand pertama yang aku bakal haul-in itu dari Zara Ini adalah barang pertama yang aku beli di Zara Jadi, dia kayak skort gitu Skort tuh kayak dari depan katanya kayak rok kayak gini Tapi, dia tuh sebenernya kayak celana nih Dia tuh sebenernya celana Dan ini tuh aku beli harganya 27 dolar Ini pas aku beli itu pas Black Friday Terus, dia normal price, sadly Terus, ternyata pas aku liat lagi di Boxing Day, dia jadi diskon Which is really sad, tapi gak apa-apa Aku suka banget ini skortnya Ini kids punya ya, guys Nah, ini adalah the second item yang aku beli dari Zara Dia jadi kayak tank gini Terus, kayak agak top Aku suka banget ini Soalnya, dia kayak agak halter neck sedikit Gak tau kenapa, menurut aku ini very cute banget Kalau kalian mau liat try-ons-nya Ini, tank top ini sama ini Kalian bisa liat di Black Friday video aku Kalian bisa liat di atas ini atau atas ini Aku gak tau yang mana But yeah, aku suka banget ini Dan aku belinya tuh yang di size 11-12 Kids punya, again Nah, the next item yang aku beli dari Zara Itu adalah perfumes Ini tuh perfumenya dia bilang Ini kayak Zara X Jo Malone gitu loh, guys Jadi dia bilang nih Collection created by Jo Malone CD Aku gak tau, pokoknya Katanya jomlon punya siapa gitu lah Kayak collaborate sama Zara Terus bikin perfume Dan ini adalah scent yang paling aku suka Namanya itu Water Lily Tea Dress Terus, kalian liat packaging-nya Very sophisticated banget gak sih? Kayak bagus banget gitu Terus, aku bakal buka juga Karena ini aku juga belum buka Tapi, aku beli ini di harga normal ya, guys Harganya Rp45,95 Karena memang pas boxing day Juga dia gak sale-in gitu Nanti kita buka ya Nah, ini dia Keliatannya tuh kayak gini Bagus ya Dan ini wanginya bener-bener enak banget, guys Aku suka banget Dan karena aku suka banget Dan harganya juga lumayan affordable Buat perfume Jadinya aku beli dua, guys Tada! Nah, selanjutnya Aku menunjukin kalian Barang-barang yang aku beli dari H&M Yang pertama itu Adalah ini Dia tuh kayak Oversize Black denim jacket Gini Aku belinya di harga Rp28,8 Kayak aku beli pas sale Harga aslinya sekitar 30-an gitu Aku gak tau berapa Tapi, ini aku suka banget Karena Aku gak punya denim jacket yang hitam Dan semua denim jacket aku tuh Kayak agak crop gitu Jadi, aku Seneng banget Aku finally dapat I got myself This kind of like A little bit oversized Kalian, kalau bisa liat dikit nih Ya kan? Dia kayak agak oversized di aku Gitu Which is really cute I love this so much Nah, untuk barang kedua yang aku beli di Zara Ini kayak Ada jacket biasa kayak gini aja Tapi, aku belinya yang size M Jadi, biar agak oversized di aku gitu Gak tau kenapa aku Pen punya kayak jacket yang agak oversized Tapi warnanya item Jadi, aku beli ini Dan Kalian harus tau Harga aslinya tuh ini Kalau gak salah Kayak 30 dolar gitu Tapi, aku belinya Harganya tebak berapa? Cuma 3 dolar 3 dolar guys Kayak 30-an ribu doang Kenapa bisa kayak gitu? Karena Aku udah mau beli ini Sebenernya udah dari agak lama Cuma, aku gak beli-beli-beli Terus, semarin pas aku liat Eh, dia sale Jadi 12 dolar Nah, pas aku mau bayar Aku cek Ternyata aku banyak voucher Dari H&M gitu Kayak 3 dolar 3 dolar 3 dolaran Dipotong lah Itu aku ada kayak 3 vouchernya Jadi, dipotong 9 dolar Jadi, aku bayar ini Cuma 3 dolar doang guys What a great bargain, right? Nah, dan barang terakhir Aku dapet dari H&M itu adalah Taraaa Aku beli boots guys Kayak heels boots gini Bagus kan? Bagus kan? Liat deh Nah, dia tuh jadi Kayak bahannya kayak sweat gitu Kayak gini Tapi aku suka banget Dan aku pernah coba Pake ini nyaman sih guys Bahkan aku pakenya kayak Buat lari-lari Buat kayak loncat-loncat gitu Nyaman banget sih Surprisingly Aku juga suka banget Terus, dia kan atasnya Kayak agak kecil gini kan Jadi, kayak Bikin kakinya tuh Kelihatan lebih bagus gitu deh Aku suka banget Kayak ini Nah, selanjutnya itu Aku beli beberapa barang juga Dari Sheen Dan yang pertama aku beli itu adalah Ini kayak kemeja crop putih gini Terus, yang aku suka dari kemeja ini adalah Dia tuh ada talinya gini loh Jadi, kalian bisa bikin kayak criss-cross di badan kalian Which is really cute Terus, baju kedua yang aku beli dari Sheen Ini adalah top halter neck top gini Jadi, dia tuh belakangnya kayak agak backless gini loh guys Kalian bisa keliatan gak sih? Jadi, belakangnya kayak agak backless gini Dan, yang terakhir aku beli dari Sheen itu adalah sebuah celana Kalian lihat dulu pattern celananya kayak gimana Warnanya kayak cream nude Tapi, gak gitu nude Kayak gitu Tapi, kayak agak putih-putih cream gitu Ya, pokoknya ini kayak gitu Dan, yang aku suka banget dari celana ini tuh Dia tuh sebenernya white leg pants guys Kalian lihat bawahnya kayak gini Dan, aku suka banget ini Kenapa? Karena, aku tuh pendek guys Aku tuh petit banget Aku cuma kayak Yang gak usah dibilang layak tinggi Oke lah Aku kayak 150 cm This is so embarrassing Oke Aku pendek banget guys Jadi, tapi pas aku beli ini Aku belinya tuh di Sheen Petit Jadi, yang emang buat orang-orang yang petit juga Dan, ini tuh fits Kayak Bener-bener bagus banget gitu loh Maksudnya, dia gak gitu kepanjangan di aku Makanya, aku suka banget celana yang gini I love it so much Next up Aku ada beli dua celana lagi Tapi, bukan dari Sheen Kali ini dari Supre Jadi, Supre itu kayak anak brandnya Cotton On gitu Kan, kalau Cotton On Setahu aku dia kayak brand Australian brand gitu kan Nah, kalau Cotton On disini tuh kayak punya anaknya Jadi, kayak Kan, misalnya kayak ada Ruby Ada Cotton On Body Cotton Typo gitu kan Semua Cotton On punya Nah, ini kalau disini ada yang namanya Supre Dan, dia juga jual white leg pants Aku suka banget Lihat Ini, oke First thing first Ini warna hitam Terus Dia tuh kayak tailored gitu loh guys Jadi, kayak di depannya kayak gini Kayak gini Terus, ini juga di dalemnya juga ada kayak kancingnya satu gini Terus, bangannya keliatannya kayak gini Dan, ini It fits perfectly on my waist Which is amazing Aku juga suka banget sama bahannya Karena, ini kayak aku ngerasa kayak bahannya Enak gitu buat summer Dia kayak bener-bener kayak flowy gitu loh Lihat kan Tapi, ini sebenernya agak sedikit terlalu panjang di aku Jadi, aku udah bawa ke tailored Aku udah minta potongin Ini udah dipotongin Makanya jadi pendek tadi ya tuh kayak lebih panjang lagi Dan, harga aslinya ini tuh adalah 50 dollar Cuma, aku beli ini di 20-an dollar Karena aku dapet kayak voucher gitu Terus, aku Juga gak cuma beli yang warna hitam Karena, ya warna birunya lagi sale Jadi, yang ini tuh aku beli Karena aku dapet voucher kan Tapi, yang ini tuh emang dari sana ya sale Jadi, 20 dollar gitu Yaudah, aku beli aja sekalian Dan, warna birunya tuh emang kayak warna biru cakep banget gitu Ini bener-bener sama purchase ya guys Celananya yang warna biru ini Sama yang warna hitam yang barusan itu Bener-bener celananya sama purchase Nah, selanjutnya itu aku udah beli Kayak bra or sports bra gitu Dari Calvin & Klein Simple aja kayak gini Kayak gini Terus, bakanya kayak Christmas ini Dan, aku percaya-ngapercaya Aku beli ini for 50% off Jadi, harga hasilnya kayaknya 60-an dollar ya Aku belinya jadi kayak di 30-an dollar gitu Lumayan banget gak sih? It's a bargain I love it I mean, who doesn't love sales, right? That's why I love shopping on a boxing day Dan, selanjutnya itu aku udah beli Baju juga dari Uniqlo Ini adalah bajunya, aku beli dua Yang satu warna putih Satu warna cream gini T-shirts Alasan kenapa aku beli t-shirts ini Karena aku Perlu yang polos kayak gini Karena aku kan udah mau kerja Tapi sedangkan tempat kerja aku tuh Kayak agak-agak casual gitu kan Pake bajunya Dan baju aku tuh Lebih kayak Terlalu kayak crop top atau apa gitu Nah, jadi aku Pengen punya kayak Yaudah, at least yang agak properan t-shirt gitu Jadi, aku beli dua ini Mereka itu Bahannya enak banget Aku suka banget Ini tuh beda sama Bahannya tuh agak beda Sama kaos-kaos Uniqlo yang lain gitu loh Terus dia nitip disini Karena katanya di Indo susah banget Dan di Indo di mahal segala macem Blah-blah Tapi ini aku beli Lagi diskon Aku belinya 40 dolar Hargasnya aku gak tau berapa Tapi ini bajunya Terus setelah aku beli ini Gak lama dia selagi jadi 30 dolar Gue udah beli tapi Yaudah, gak apa-apa Yang penting kan Yaudah lah ya Terus, lain itu juga Aku ada beli baju di Tommy Dan aku beliin untuk mami papi aku Ini untuk yang papi akunya Aku beliin baju untuk papi aku Ini lagi Kalau gak salah 50% ya Aku beli dari Dari 60-an dolar gitu Apa 70 dolar? Oh, aku dari 70 dolar Jadi 35 dolar ini Terus sama juga Yang ini Ini ada yang punya mami aku Ini juga harganya sama Tapi aku intinya kayak Beli mereka kembaran aja gitu Yaudah lah ya Gitu deh Nah, selanjutnya Dua barang yang aku beli ini Itu dari Logitech Ini tuh kayak Buat kerja aku sih sebenernya Jadi aku beli keyboard ini Ini namanya MX Keys Keyboard Aku suka banget keyboard ini Jadi pertama kali tuh Aku kan iseng-iseng gitu kan Kayak Coba-cobain keyboard Karena aku butuh keyboard Karena aku sekarang udah dapet kerjaan Kalau misalnya kalian penasaran Gimana cara dapetinnya Atau gimana Ntar kalian komen aja di bawah Ntar aku coba bakal bikin videonya juga Tentang gimana cara aku bisa dapet kerja disini Tapi intinya Aku dapetin keyboard ini Karena pertama kali pas aku coba type in Itu kayak Rasa itu kayak Wow gitu Aku suka banget deh Aku bener-bener suka banget feelnya Jadi aku beli ini Harga aslinya tuh 300 dolar Eh 200 dolar Tapi aku belinya di 170 dolar Karena kan lagi boxing day Terus dia lagi sale juga Terus lain keyboard ini Aku juga ada beli mouse ini Nah ini tuh Tipe mouse ini tuh Yang M590 Dan ini tuh Dia tuh kayak silent gitu loh guys Nggak ada suaranya kan Ya Karena apa Karena dia silent Nah selain keyboard dan mouse Aku juga ada beli Ini Ini aku beli di Amazon gitu Jadi ini tuh di belakangnya kayak ada Addisifnya gitu Ada kayak lemnya gitu kan guys Jadi bisa kayak ditempelin di Sisi-sisi meja gini Jadi ini tuh kayak Cable organizer gitu deh intinya Aku beli ini di Amazon Terus aku juga beli webcam protection kayak gini Ini untuk laptop aku Aku Di laptop yang lama aku Aku udah punya Tapi aku tetep beli aja Jaga-jaga siapa tau Kalau misalnya rusak Atau aku butuh lagi Atau apa Jadi aku belinya agak banyak Ini aku beli yang 10 gini Ini murah kayaknya cuma 4 dolar atau 5 dolar Segini doang Terus Aku juga ada beli Ini Macbook case Karena Tempat kerja aku itu Aku di provide Dikasih Macbook yang baru kan Jadi aku perlu beli Macbook case ini Aku beli ini harganya 27 dolar 27 dolar itu Udah input Sama keyboard Protectionnya juga loh Kelihatan kan Ada keyboardnya gitu Apa sih namanya Keyboard cover ya Atau keyboard Apa aku gak tau lah Pokoknya udah input juga Nah next up Please get excited guys Aku ada beli ini Ini adalah Perfume Chanel Yang Mademoiselle Kelihatan gak Aku beli ini Ini impulsif banget Aku awalnya Aku pikir aku gak mau beli Perfume branded Karena kan tadi aku udah beli Perfume in Zara itu Bahkan aku beli 2 kan Karena aku mikir Aku gak mau beli Perfume branded Eh tiba-tiba Dia sale guys 10% off Jadi aku kayak Well gak seberapa sih Itu cuma kayak 25 dolar Tapi kayak aku langsung kayak Oke whatever I'm just gonna get it So aku beli ini Harganya kalo gak salah 250 dolar ya Tapi aku dapetnya Di sekitar 220-an dolar Lumayan lah ya 200 ribu Ya gak sih Ini jujur aku juga Belum buka Jadi mari kita buka Sekarang Wow This is my first Ever Chanel perfume guys Cantik banget gak sih Cantik banget Nah selanjutnya itu Aku ada beli Beberapa barang Dari Chemist Warehouse Jadi barang yang aku beli Pertama itu adalah Kutek ini Kuteknya si Revlon Tara Aku beli 3 Karena yang putih ini Aku Aku punya udah mau abis Terus kayak udah kental banget Jadi aku perlu beli yang baru Aku beli ini Half price Harganya kalo gak salah Sekitar 14-an 15-an dolar Aku belinya sekitar 7 dolar Hampir 8 dolaran gitu Lumayan banget Terus di Chemist Aku juga ada beli ini Kompi Nah ini tuh Anti blisters gitu Jadi kalo misalnya Kalian ada sepatu yang kurang enak Atau apa Kalian beli ini Kalian pake gitu aja Ini tuh kayak stick gitu aja Tinggal dipake gini Habis itu Ntar Udah deh Kalo misalnya kalian jalan Gak ada tuh yang namanya blisteran lagi Nah guys Barang selanjutnya yang aku beli itu Adalah dari Nike Aku beli Tada Nike Air Force Aku seneng banget Kenapa? Karena kalian tau kan Kalo kalian liat di video aku yang mana gitu Aku udah kasih liat kalian Kaki aku berdarah Karena Air Force aku tuh Gak tau kenapa Robeng atau bolong apa Ternyata tuh Dia digigitin sama anjing aku yang ada disini Jadinya Jadinya aku gak bisa pake itu lagi Karena kalo misalnya pake tuh kayak sakit gitu Terus aku kayak udah mikir Aduh aku pengen banget Air Force gitu Tapi yang exactly sama yang kemarin tuh Udah gak ada lagi Jadi akhirnya aku beli aja Air Force yang bikin gini Dan aku seneng banget Karena discount Jadi kemarin pas boxing day Aku cek online Itu Nike kan gak discount Ternyata in-store-nya dia 20% store-wide Jadi 20% all items Including the Air Force Nah jadi aku beli Air Force ini Harga aslinya kayak 120-an dolar Karena ini yang youth gitu kan Yang anak kecil punya Aku belinya itu Harga aslinya 120 dolar Tapi aku belinya di 96 dolar Lumayan banget kan? I'm so happy I got this Yeay Nah selanjutnya aku juga ada beli ini Dia tuh kayak shoe protector gini Aku beli ini dari Nike Nah barang selanjutnya yang aku beli itu adalah ini Ini kayak tote bag gini Terus Aku beli tuh dari mereknya Oroton Oroton Aku beli ini karena ada satu temen aku Dia kerja di Oroton Terus dia pernah pake tas ini Terus aku ngeliat kayak Wah bagus ya Terus dia materialnya tuh kayak bagus gitu Dia kayak kokoh banget Dan dia tuh kayak canvas Tapi bukan canvas gitu Jadi kayak coated canvas gitu Jadi kayak tahan air juga Dan yang aku suka dari ini tuh talinya Itu tebel guys Liat deh Ini tuh tebel Jadi kalo misalnya bawa barang berat gitu Dia gak bakal sakit di bahu gitu kan Nah ini tuh aku belinya juga 50% Harga aslinya tuh kalo gak salah 89, 88 gitu deh 88 Terus karena 50% Jadi aku beli ini cuma 44 dolar doang Which is a bargain Of course Ini tuh aku mau pake buat jadi Tas kerja aku Nah barang-barang selanjutnya Aku bakal kasih lantai ke kalian Itu lebih kayak ke skin care gitu Kalian harus hold yourself up Cause I got A full Ini aku pake kantong hidik loh Tapi ini penuh guys Jadi Di dalam kantong ini itu semua adalah Belanjaan skin care aku Nah jadi Pertama-tama itu aku beli Beberapa barang di Sephora Aku beli ini Jadi ini kayak fresh Penyakit gitu Kayak gini keliatannya Jadi di dalam satu box ini itu Ini aku dapet facial tonernya Yang 100ml Habis itu aku juga dapet Ini Yang Rose Deep Hydration Creamnya Yang full size Yang 50ml Habis itu aku juga dapet Yang lip creamnya ini Makanya aku beli Terus ini juga lagi sale 30% Aku lupa harganya berapa Tapi kayaknya aku bayar sekitar 50-an dolar gitu Tapi ini Lagi sale Jadi keliatannya kayak gini Sale 30% guys Mungkin banget kan Dan aku tuh emang Kalau belanja skin care tuh Kayak lebih ke setahun sekali gitu Jadi Aku beli banyak dalam setahun Terus kayak Yaudah pake dalam For the whole entire setahun Baru nanti kayak akhir-akhir tahun kayak gini Baru aku beli-beli gitu Nah ini barang pertama yang aku beli Dan barang kedua yang aku beli Dari fresh lagi juga Ini juga 30% Nah jadi Yang ini tuh dia ada Soy face cleanser-nya Yang 50ml Dan juga ada Lotus Youth Preserve Moisturizer juga Yang kecilnya Nah aku beli ini Karena dulu tuh aku Punya yang Lotus Preserve Moisturizer-nya itu aku juga punya Dan aku juga suka banget Terus aku emang butuh aja Kayak mini size-nya ini Karena kan aku kayak sering Kayak kunjungin saudara aku Kayak gitu Terus kalo misalnya kunjungin mereka gitu Ya aku butuh yang Small size Untuk yang everything gitu Jadi biar lebih gak berat gitu Bawannya That's why I got this Oh iya terus pas aku beli Orangnya baik banget Dia kasih aku Free Rose Face mask-nya Fresh Ini yang sample size-nya Yang 15ml Lumayan Aku sebenernya juga Ada yang kecil ini Cuma aku belum pernah pake Cuma yaudah Gapapa dikasih juga kan Nah selanjutnya Itu aku ada belanja Di Satu online store gitu Namanya Lila Beauty Jadi dia tuh kayak Australian based Dia based In Melbourne Tapi tuh dia jual Banyak banget Kayak Korean Korean cosmetics Or Korean skincares That's why Aku selalu beli sama dia Dan ini aku beli Semua barang ini on sale Nah yang pertama itu Aku beli ini Aku beli Neogen Biopil ini Aku suka banget Karena dulu tuh Di Indo Aku pernah Punya ini Dan jadi tuh Dia tuh kayak buat Exfoliate gitu Jadi dia kayak kapas Satu sisinya tuh kayak Agak kasar Terus sisi baliknya tuh Agak halus Jadi kalian pake yang kasar dulu gitu Dia buat kayak Exfoliate muka kalian gitu Habis itu nanti kalian balik Pake yang halus Habis itu mukanya jadi Kayak bener-bener lembur banget Enak banget Aku suka banget ini That's why I got this Dan aku dapet ini juga on sale Dan yang kedua Aku beli ini High Mesh All Clean Balm Jadi ini buat kayak Cleansing Balm gitu Buat hapus makeup Karena aku juga punya The exact same one Tapi aku punya udah abis That's why I got only one The next one I got this Klairs moisturizer Dia bilang e-mask Tapi kayak I believe this is like a moisturizer Instead of like a mask Yes Ini kayak moisturizer gitu sih Harusnya Tapi I don't know why They say it as like a mask Tapi kayak Aku belum pernah cobain ini That's why I'm gonna try Now Nah terus Aku juga ada beli ini Jadi ini adalah Sencela Madagascar Punya Hayalu Sisa Blue Serum Pokoknya ini tuh serum Katanya orang tuh Banyak banget yang bilang Ini tuh yang kayak Hayalu Pokoknya Hayalu-hayalunya Halu-halu Kali lu Sorry guys Pokoknya Madagascar punya ini bagus Jadi aku perasaan Aku mau coba juga Karena aku butuh serum juga Nah disitu aku juga ada beli serum lagi Dari Abib Kalian tau Abib kan ini yang Sheet masknya terkenal itu loh Tapi aku gak beli sheet mask Karena aku masih punya Dari yang tak lalu Aku jarang banget pake sheet mask Tapi dulu tuh aku beli Jadi sekarang aku udah mulai rajin pakein lagi Tapi aku beli Hamsit Essence-nya ini Again Aku belum pernah cobain ini Jadi aku penasaran Aku pengen cobain aja Terus next up Aku ada beli Cosser X Punya power liquid Buat black head Karena aku punya black head Lumayan banyak Di bagian hidung Sini Di bagian sebelah sini Sini aku lebih banyak Jadi Aku pengen banget coba ini Dan We'll see if it works for me But like I've heard so many people Raving about this That's why I got this Terus This is the last thing that I got Ini adalah Piu Kangil Punya cleansing foam Karena aku butuh Of course Aku cuci muka Ya gak sih Ini juga aku belum pernah cobain Itu ada semua barang-barangnya Aku beli Mostly Di Boxing Day Di Black Friday Dikit banget Tadi tuh cuma maling Kayak cuma 2-3 barang Dua yang aku beli Di Black Friday Ini semua dari Boxing Day Semua So thank you everyone For watching today's video I hope you guys enjoyed it And if you do Please keep the thumbs up Dan jangan lupa juga Untuk subscribe Bagi kalian yang belum subscribe Follow Instagram aku juga At Felicia Emily Y Dan jangan lupa juga Turn on a notification bell As well Biar kalian dapat notifikasi Kalau misalnya aku Ano post video baru So thank you everyone So much for watching Today's video I love you guys so much And see you guys next time Bye Bye